Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilang dan bahasa wayang lain, selamat pagi semuanya. Ini memang agak kalau musim online jam segini termasuk masih terlalu pagi ya. Biasanya kita beraktifitas itu jam 9 baru bisa normal. Tapi karena jadwal kita memang dikasih agak pagi ya. Kita jalani aja dengan jumlah perserta yang minimum ya. Jumlah perserta kita 13 dari perseratan 10. Jadi kita akan jalani saja mungkin 30 atau sampai 60 menit ke depan. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terlalu kita akan dengarkan ya. Jadi sesi kita ada dua. Yang pertama itu adalah kita akan mendengarkan presentasi progres. Kemajuan dari Gilang. Mungkin nanti akan banyak sekali hal yang belum benar ya. Dari apa yang dipersantansikan. Jadi ada yang keliru dan sebagainya. Itu tidak masalah ya. Jadi nanti apa namanya peserta itu bisa tidak hanya mengajukan pertanyaan. Tapi juga kita harap untuk memberikan koreksi ya. Koreksi, saran, dan sebagainya. Supaya sisa waktu yang tersisa, tersedia, Untuk memperbaiki tugas akhir ini sebelum kemudian. Itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya gila, saya berikan kesempatan untuk langsung presentasi. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan pembimbing saya, Bapak Lalu Muhammad Jalani, STM, SJP, HD yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan seminar kali ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang peserta seminar yang sudah mengikuti acara seminar kali ini. Walaupun masih pagi, semoga tetap semangat. Semoga kita juga dalam keadaan sehat, dalam kondisi pandemi sekarang, dan dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa. Isinkan saya untuk memulai seminar kali ini, seminar tugas akhir saya dengan judul dan perbandingan metode koreksi, atmosfer eksponensial extrapolation, dan dark spectrum victim untuk citralah selakon pada perairan geruh. Kemudian dosen pembimbingnya, Bapak Lalu Muhammad Jalani, STM, SJP, HD. Untuk tabu bahasannya ada empat. Yang pertama ada pendahuluan, terdiri atas latar bagan rungusan masalah dan batasan masalah. Yang kedua ada metodologi, terdiri atas lokasi penelitian yang saya lakukan. Kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada pengelolaan data. Kemudian untuk tabu bahasan ketiga ada hasil dan analisa dari pengelolaan data. Kemudian ditutup dengan kesimpulan dan caran. Kurang lebih gambaran untuk pembahasan seminar kali ini seperti itu. Latar belakangnya, dengan berkembangnya teknologi, pengineraan jauh, dan juga didukungnya dengan banyaknya data yang tersedia. Entah perihal cakupan spasial, spektral maupun temoral. Dengan banyaknya itu, juga meningkatkan penelitian di bidang pengelolaan jauh. Terutama penelitian yang melibatkan citra satelit. Namun untuk melakukan pengelolaan citra satelit yang lebih lanjut perlu dilakukan beberapa koreksi. Salah satunya adalah koreksi radiometrik, koreksi radiometrik, dan koreksi atmosferik. Untuk penelitian saya, mengacu pada koreksi atmosfer. Kemudian pertanyaannya, mengapa perlu dilakukan koreksi atmosfer? Koreksi atmosfer diperlukan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer pada data pengineraan jauh yang direkam oleh sensor. Pengaruh atmosfer ini bisa disebut juga dengan relic scattering. Kemudian yang kedua disebutkan oleh partikel yang disebut dengan aerosol scattering. Saat ini, pengaruh dari molekul bukan lagi jadi persoalan besar dalam koreksi atmosfer. Karena pengaruhnya bisa dihitung, bisa dimodalkan. Sementara untuk pengaruhnya begitu bisa dihitung. Sehingga sampai saat ini menjadi masalah yang terisak, khususnya pada perairan keruh. Untuk penelitian ini juga mengacu pada perairan keruh. Kemudian, untuk rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana perbandingan nilai surface reflektan pada metode koreksi atmosfer antara eksponensial, extrapolation, dan dark spectrum victim. Yang kedua, bagaimana pengaruh koreksi atmosfer eksponensial, extrapolation, dan dark spectrum victim terhadap nilai korefil A yang dihasilkan. Kurang lebih seperti itu rumusan masalahnya. Kemudian, untuk batasan masalah penelitian ini adalah yang pertama, daerah yang menjadi objek penelitian yaitu ada tiga lokasi. Yang pertama, danau Matano dan Tauti di Sulawesi Selatan Indonesia. Kemudian, ada di Kepulauan Potran, Kabupaten Semenap, Jawa Timur Indonesia. Bukan Jawa Timur, Madura. Kemudian, ada danau Kasimugoro berada di Jepang. Kemudian, data yang digunakan ada citra satelit patat delapan. Kemudian, untuk parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara metode koreksi adalah menggunakan konsentrasi korovir A. Kemudian, metode penelitian. Lokasi penelitian ada tiga set data. Yang pertama, danau Matano dan danau Tauti menjadi satu set data. Kemudian, ada Pulau Putaran Semenap. Kemudian, ada danau Kasimugoro, Jepang. Data dan peralatan. Yang pertama, data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada citra satelit patat delapan. Kemudian, ada data insitu. Data insitu ini terdiri dari data insitu remersensing reflektan dan data insitu klorofila. Kemudian, ada peralatannya sendiri. Yaitu, saya menggunakan laptop saya sendiri. Yang kemarin sempat loss data, tugas akhir saya. Kemudian, untuk perangkat lunaknya, ada aplikasi pengolahan citra. Seperti RGCNV, Snap. Kemudian, ada Accolade. Jadi, untuk menunjang dua software Accolade. Jadi, Accolade ini sebuah prosesor yang digunakan untuk mengolah citra Lansat dan Sentinel-2 yang dikembangkan oleh Airbins. Airbins itu Royal Belgian Institute of Natural Science. Accolade ini dapat digunakan untuk processing simple dan cepat untuk daerah posisir dan proyek pengolahan data. Yang pertama, ada klasifikasi data insitu RRS berdasarkan kanal Lansat delapan. Kemudian, ada koreksi atmosfer dengan dua metode, yaitu Exponential Extrapolation dan Dark Spectrum Victim. Sebagai gambaran, untuk metode Exponential Extrapolation itu menggunakan reflektan yang sudah terkoreksi dari pengaruh molekul untuk mengekstimasi reflektan yang sudah terkoreksi dari pengaruh aerosol. Kemudian, gambaran untuk Dark Spectrum Victim itu menghitung reflektan berdasarkan dari beberapa bagian gelap yang berdasarkan dari scene atau subsine yang diestimasi dari nilai offset metode ordinary least square yang sesuai dengan 1000 pixar pertama dalam histogram. Kemudian, reflektan gelap tercipta untuk membuat model koreksi yang terpengaruh dari aerosol atau partikel dipilih berdasarkan nilai RMS A paling rendah antara reflektan gelap yang diamati dengan reflektan gelap yang diambil untuk dua kanal yang sesuai. Jadi, mengambil data reflektan gelap kemudian dikorelasikan dengan data yang diamati untuk menjadikan model koreksi aerosol seperti itu. Kemudian, yang ketiga ada merubah surface reflektan menjadi RRS yang keempat ada ekstraksi RRS pada setiap stasiun yang kelima ada uji statistik nilai RRS kemudian ada perhitungan klorofil A setelah itu dilakukan ekstraksi klorofil A pada setiap stasiun kemudian uji statistik untuk nilai klorofil A kemudian analisa pengelolaan data Masuk pada hasil dan pembahasan Yang pertama, kurang lebih saya menggunakan uji korelasi Jadi, yang pertama kita masuk ke uji korelasi antara RRS Dana Matano dan Tauti dengan RRS Institute Rata-rata koefisien determinasi R-watchat antara RRS Institute dengan RRS hasil olahan menggunakan metode DAS Spectrum View Team sebesar 0,844 yang menandakan data institu itu berpengaruh pada data estimasi yang bisa dilihat nilainya cukup sangat banyak Untuk nilai koefisien korelasi pada metode DAS Spectrum View Team sebesar 0,916 Untuk nilai rata-rata RRMS dan NMI yang dihasilkan oleh RRS Institute dan RRS hasil olahan metode DAS Spectrum View Team sebesar 0,003 untuk RRMS E dan 10,134% untuk NMI Pada set lokasi ini didapatkan bahwa pada metode Exponential Extrapolation dan Spectrum View Team memiliki nilai yang sama bisa dilihat untuk nilainya sama jadi dari kedua metode ini nilainya sama jika digambarkan akan saling pertinian kurang lebih ini gambaran antara RRS Danamatano dan Tauti dengan RRS Data Institute ada 6 mesin pengamatan pada Danamatano dan Tauti kemudian ada uji korelasi antara RRS Pulau Potran dengan RRS Data Institute rata-rata rata-rata koefisien determinasi rata-rata antara RRS Insitu dengan RRS alahan menggunakan DAS Spectrum View Team sebesar 0,84 untuk nilai koefisien korelasi pada metode DAS Spectrum View Team sebesar 0,96 untuk nilai rata-rata RMS dan MA yang dihasilkan oleh RRS Insitu dan RRS hasil alahan metode DAS Spectrum View Team sebesar 0,00 3 dan 10,134 pada set data Pulau Potran didapatkan bahwa pada metode Exponential Extrapolation tidak dapat mendefinisikan hasil sehingga merusak nilai RRS pada stasiannya jadi bisa dilihat untuk titik pengamatan tidak bisa menghasilkan ekstrak RRS jadi tidak tidak dapat ada nilainya kemudian ini gambaran grafik antara RRS Pulau Potran dengan RRS Data Insitu kemudian yang ketiga ada uji korelasi antara RRS Danau Kasumi Gaurea dan data RRS Data Insitu pada hasil perhitungan data RRS Insitu dengan RRS hasil koreksi atmosfer menggunakan metode eksponensial extrapolation didapatkan hasil koefisien determinasi sebesar 0,912 yang menunjukkan data Insitu berpengaruh kuat pada data estimasi sedangkan pada koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,9751 kemudian kemudian untuk melihat hasil metode data tripting didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,9471 sedangkan untuk nilai koefisien korelasinya sebesar 0,9734 kosong untuk nilai RMS dari kedua metode ini sebesar 0,006 untuk eksponensial extrapolation dan 0,005 untuk dark button fit untuk nilai AMAI kedua metode tersebut terdapat sebesar 5,4787 untuk eksponensial extrapolation dan 4,8301 untuk dark button fit ini gambaran grafik antara RRS dan makasih gaurah dan data RRS data insito kemudian lanjut ke hasil perhitungan estimasi nilai korelofil A pada dana matano dan dana tauti melihat nilai koefisien korelasi perilain kemudian 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 setelah mendapatkan nilai RRS semuanya dilakukan perhitungan estimasi nilai chlorophyll A, jadi untuk menghitung nilai chlorophyll A ini digunakan data RRS yang sebelumnya dihitung untuk perhitungan nilai chlorophyll A pada dana motone dan tauti digunakan algoritma jelani sebagai berikut kemudian perhitungan nilai r2 yang namanya dana MRC setelah dilakukan perhitungan didapatkan bahwa nilai korelasi bernilai negatif menunjukkan hubungan antara nilai estimasi chlorophyll A yang menulai proses atmosfer dengan dua metode dan nilai institasi chlorophyll A memiliki hubungan yang bertolak belakang ini gambaran dari persebaran nilai chlorophyll A jadi karena didapatkan nilai RRS yang sama antara dua kedua metode dihasilkan juga gambaran persebaran yang sama kemudian ada hasil perhitungan estimasi nilai chlorophyll A di pulau wateran ini pada nilai RRS yang tidak dapat dihasilkan juga memengaruhi nilai chlorophyll A yang akan dihasilkan jadi ketika RRSnya tidak dapat dihasilkan juga berpengaruh pada nilai chlorophyll A nya untuk perhitungan nilai chlorophyll A pada pulau putaran digunakan algoritma dari Nur Lali tahun 2015 seperti ini kemudian perhitungan R kwadrat dan RMSC pada nilai koefisien korelasi R dan koefisien determasi R kwadrat yang dilakukan koreksi atmosfer dengan metode RRS-GOT-NVT diperoleh nilai 0,074 untuk koefisien korelasinya 0,005 untuk koefisien determasinya dikarenakan tidak adanya nilai pada stasiun-stasiun di metode eksponensi extrapolation juga tidak dapat dihasilkan nilai R kwadrat NMI dan RMSC kurang lebih gambarannya seperti ini untuk metode DORS-PATUM-FITING dapat dilihat di sebelah kiri gambar di atas seperti ini kemudian di metode eksponensi extrapolation agak sedikit kacau jadi beberapa daerah di perairan dianggap sebagai daratan seperti ini kemudian ada hasil perhitungan estimasi nilai chlorophyll R di danau kosimegaur saya belum menemukan algoritma yang tepat untuk danau kosimegaur Jepang jadi entah mungkin saya yang belum menemukan atau bagaimana jadi nilainya rata-ratanya dari metode eksponensi extrapolation didapat 1,757 mikrogram per liter kemudian ada 1,378 mikrogram per liter untuk metode DORS-PATUM-FITING kemudian perhitungan L-KW, TNM, dan L-RMSC pada tabel di atas diperoleh koefisien korelasi bernilai negatif untuk exponential extrapolation sebesar minus 0,382 kemudian untuk DORS-PATUM-FITING didapat nilai 0,238 untuk angka ini tergolong kecil jadi hubungan antara nilainya dianggap lemah kemudian ini ada gambaran persebaran klorofil A pada metode DORS-PATUM-FITING dan eksponensi lasa extrapolation kemudian kesimpulan dan saran kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini perbandingan antara metode exponential extrapolation dan DORS-PATUM-FITING dapat dilihat melalui nilai RRS-nya RRS exponential dan RRS DORS-PATUM-FITING dan juga dapat dilihat nilai korelasi pada metode DORS-PATUM-FITING menunjukkan angka yang lebih baik daripada pun extrapolation pada data pertama yang dengan didapatkan angka yang sama sebesar 0,826 kemudian pada data kedua dan ketiga berterut-terut DORS-PATUM-FITING pada data kedua exponential revolution tidak tidak dapat didefinisikan sehingga menghilangkan nilai pikirnya untuk data ketiga korelasi penilaian 0,9512 dan hasil perhitungan EMAE karena exponential separation berterut-terut 18,92% kemudian di data kedua terdefinisi kemudian yang ketiga sebesar 5,4787% untuk nilai NMAE dari DORS-PATUM-FITING berturut-turut sebesar 18,192 kemudian 10,134 dan 4 kemudian keseluruhan kedua pengarah dari metode koreksi exponential extrapolation dan DORS-PATUM-FITING terhadap nilai estimasi klasifal dapat dinilai melalui nilai NMAE yang diperoleh kemudian data pertama didapatkan nilai NMAE yang sama besar sebesar 36,84% dengan nilai tersebut belum dapat dikatakan mewakili data kualitas pengirahan jauh karena belum memenuhi syarat NMAE di bawah 3 metode exponential tidak dapat diperoleh karena hasil dari data RRS tidak dapat terrefinisikan namun untuk metode DORS-PATUM-FITING nilai NMAE diperoleh sebesar 12,547% dengan nilai tersebut dapat mewakili data pengirahan jauh karena nilai NMAE sudah di bawah 30% untuk data SIN dan untuk metode exponential extrapolation 14,286% untuk metode DORS-PATUM-FITING jadi kurang lebih pengaruh metode RRS-PATUM-FITING ini mengaruhi nilai RRS dan nilai RRS mengaruhi nilai keralis kemudian saran dilakukan banyak perbandingan jadi mungkin dari tiga ini belum bisa mewakili mana metode yang lebih baik pada perairan kemudian dibutuhkan lebih banyak algoritma untuk mengestimasi nilai keralis untuk membandingkan dua metode pada bagian ini kembalikan ke Pak Ceylan baik terima kasih sudah banyak sekali kemajuan saya kira kalau dibanding dengan beberapa hari yang lalu bahkan tadi malam jadi beberapa apa namanya hasil koreksinya sudah bisa dilihat oke selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa yang lain atau ada saran gitu ya itu bisa disampaikan di Rai Sain gitu ya saya juga nanti ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan mungkin mahasiswa dahulu ada atau gimana ya memang secara umum ya apa yang dilakukan oleh Gilang ini apa namanya berbeda dengan apa yang sering diteliti ya di geomatika juga dari segi tingkat kesulitannya itu lebih tinggi dibanding yang lain gitu ini tadi Gilang tidak menyampaikan beberapa software yang memang tidak hanya untuk operasinya ya itu menjalankannya itu untuk instalasi saja misalkan dia perlu cara-cara khusus yang itu membutuhkan banyak sekali apa namanya uji coba gitu membaca banyak hal dan sebagainya untuk bisa menjalankan softwarenya saja baik saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan saya punya beberapa masukan ya jadi nanti bisa di apa namanya bisa dipakai ketika melakukan revisi jadi yang pertama itu adalah tentang batasan masalah ya jadi bahwa karena kita studi tentang perairan maka batasan masalahnya tentu semuanya harus perairan jadi tidak boleh satunya danau ya kedua danau kemudian yang ketiga itu pulau mungkin yang lain tadi sempat bingung ini kok tiba-tiba pulau itu maksudnya itu adalah perairannya perairan pulau putera jadi yang di jadikan di kasus itu adalah perairan di di sekitar pulaunya kemudian yang kedua itu adalah saya kira banyak sekali dijumpai di tugas akhir itu adalah konsistensi ketika kita menggunakan tanda baca tanda baca yang saya maksud ini adalah khusus yang terkait dengan numerik jadi karena ini berpengaruh besar pada apa yang kita olah jadi kita pastikan titik koma gitu ya jangan sampai tertukar dengan tanda titik koma dari bahasa inggris karena perbedaannya sangat sangat jauh jadinya kemudian di halaman 12 misalkan tadi ada kata-kata ketika menghubungkan antara satu data dengan data yang lain itu kesimpulannya itu tidak tepat jadi kesimpulannya disitu adalah kira-kira bunyinya yang menunjukkan data estimasi berpengaruh kuat pada data yang menunjukkan data insitu berpengaruh kuat pada data estimasi jadi kesimpulannya bukan itu ya kesimpulannya itu adalah hubungan antara dua variable yang digunakan itu kuat itu saja gitu ya jadi tidak perlu menunjukkan bahwa insitunya berpengaruh kepada estimasi itu tidak apa namanya tidak tidak seperti itu kemudian berikutnya itu adalah di presentasi berikutnya ya nanti waktu sidang tugas akhir karena saya kira banyak Bapak Ibu dosen juga tidak tadi tidak familiar dengan apa yang diteliti ini itu harus dijelaskan tentang dua hal pertama itu adalah softwarenya software kemudian yang kedua itu adalah metodenya jadi metodenya itu seperti apa sih bagaimana dia bekerja sehingga kita bisa menarik kesimpulan gitu ya kenapa sebuah metode itu applicable di tempat tertentu sementara di tempat lain dia tidak bisa jalan atau akurasinya rendah kemudian saya itu sangat tertarik itu sebenarnya dengan NMI normalize absolute error jadi dari pengalaman saya mengolah banyak sekali data data-data dengan scatter seperti tadi itu tidak mungkin NMI-nya di bawah 30% jadi nanti NMI-nya harus dibuka rumusnya saya juga ada kesalahan rumusnya di situ jadi NMI-nya harus dibuka rumusnya kemudian di halaman 22 kalau kita lihat tadi gambar sebelah kanan itu tidak bisa kita kenali lokasinya dimana karena antara daratan dan lautan bercampur nah ini nanti di semua tempat itu harus ada tahap akhir tahap akhirnya itu adalah filtering jadi setelah semua data kita proses kita filter mana perairan mana daratannya mana perairan mana daratannya karena kalau kita lakukan tanpa filtering maka ketika kita melakukan penghitungan NDVI saja itu dia bisa saja muncul NDVI di perairan ketika kita ngitung chlorophyll A misalkan jelas-jelas chlorophyll A ini perairan dia bisa muncul di daratan itu bisa bisa saja terjadi maka akhir ketika kita melakukan setelah kita melakukan processing tadi itu kita harus lakukan filtering jadi karena misalkan data kita adalah data data lautan maka misalnya kita menggunakan normalize different water index jadi semua yang apa namanya nilainya apa namanya di atas 0 kalau tidak salah nanti di cek itu dia adalah kita jadikan 1 di bawah 0 dia nilainya kita jadikan 0 sehingga tinggal kita kalikan dengan data filter tadi semua hasilnya tinggal kita kalikan artinya yang di daratan akan dijadikan 0 kemudian yang di selain daratan itu akan di dipertahankan nilainya apa adanya oke saya kira itu saja ya yang lain-lain saya kira sudah sangat bagus apa namanya pencapaian yang diperoleh mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari audiens silahkan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kendala rest hand dulu saja diacungkan tangannya kalau ada yang ingin ditanyakan oke sambil menunggu ada yang ingin disampaikan oleh Gilang silahkan Gilang mungkin ada yang ingin disampaikan diunmute dulu ya ini mungkin chatnya bisa dinyalakan oke oke silahkan mungkin apa namanya jadi untuk yang di halaman 22 yang bagian kepulauan putaran itu dari data awal setelah diproses pun sudah jadi kayak gitu Pak jadi ketika setelah dimasking dengan darat dan perairan tetap menghasilkan data yang seperti yang tadi jadi beberapa perairan dianggap sebagai daratan sama metodenya ya itu itu yang saya maksud jadi di filter ringnya pun itu ada ada yang keliru jadi kalau kita sudah lakukan filtering itu kita memaksa jadi kita paksa datanya misalkan hanya dari dua dia di dua nilai 0 1 kalau dia tidak 0 dia 1 tidak 1 dia 0 jadi dia hanya pakai bilangan binar maka setelah dia dipaksa bilangan binar itu dipakai dikalikan dengan apapun maka dia akan sesuai dengan yang tadi jadi yang 0 tadi itu dia akan semuanya jadi 0 kemudian yang di piksel yang di filternya itu 1 itu akan menghasilkan data digital number sesuai dengan data aslinya jadi kalau dia tidak seperti itu berarti filternya salah kita bikin tanunya dulu marksnya ya jadi sebelum dilakukan itu data filter itu tidak diproses apa adanya misalkan kalau kita menggunakan NDWI tidak langsung NDWI-nya dipakai jadi dia harus dijadikan bilangan binar dulu supaya gampang untuk proses itu juga sudah saya lakukan mungkin dari dari awal dari metode yang di kepulauan putaran itu sudah menghasilkan jadi di bagian atasnya itu sudah tidak ada nilainya jadi dari awal sudah tidak ada nilainya jadi meskipun saya coba beberapa kali pun tidak ada nilainya oke oke masalahnya itu NA jadi itu nanti di filternya juga dibuat jadi kalau dia NA dia dijadikan apa jadi NA itu kan dia tidak ada data jadi kalau kita sekedar di atas 0 dan di bawah 0 NA itu tidak masuk di dua kriteria itu artinya dia akan tetap ada nah nanti yang NA itu masuk digabungkan dengan kelas yang di bawah 0 baru dipakai oke ini ada pertanyaan sebentar ya ini ternyata bukan pertanyaan ayo ini gimana nih peserta kok diam melulu ini ya pasak seminar diam semua ayo pertanyaan nggak ada pertanyaannya ya permisi Pak oke bisa silahkan Risa saya Risa Rpianti izin bertanya kepada Mas Gilang terkait dengan metode exponential extrapolation tadi kan pada data pertama dan ketiga itu dapat mendefinisikan kanal-kanal sehingga diperoleh nilai piksel untuk data kedua tidak dapat dilakukan hal tersebut kira-kira apa yang melatar belakangi ini ya Mas apakah dari data yang digunakan atau dari algoritmanya terima kasih oke dilanjut aja langsung dijawab Bila oke terima kasih Risa atas pertanyaannya jadi kalau menurut saya jadi saya juga belum memenukan penyebabnya jadi kalau menurut saya terjadi extrapolation yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan nilai dari piksel-pikselnya itu tidak terdenevisi kurang lebih seperti itu kalau kemudiannya seperti itu jadi belum saya temukan di ya di setiap metode itu kita harus lihat dulu konsepnya bagaimana metode itu berjalan sehingga dengan itu kita bisa hampir kesimpulan jika nanti misalkan kita mendapatkan hasil yang diluar dugaan contoh misalkan kalau sebuah metode itu adalah dia dibangun dari dari algoritma rasio misalkan maka kita punya pembilang dan penyebut ya pembilang dan penyebut jadi kalau penyebutnya itu 0 misalkan maka dia akan unlimited ya apa namanya hasilnya itu artinya dia hasilnya nanti tidak tidak ada gitu not available dia dia gak bisa dihitung nah maka yang kalau kondisinya seperti itu yang bagian bawah pembaginya itu dia harus di set dia tidak boleh 0 boleh mendekati 0 tapi dia tidak boleh 0 nah kasus-kasus itu yang harus kita buka jadi sebuah algoritma itu berjalannya seperti apa sih sehingga ketika ada kemungkinan datanya tertentu kita bisa nebak dia akan hasilnya apakah masuk akal atau tidak oke satu hal lagi tadi saya lupa tentang algoritma apa namanya model jadi bagaimana sebuah data ya sebuah data yang ada yang kita miliki itu kita konversi menjadi data chlorophyll jadi kita memerlukan algoritma model nah nanti apa namanya khusus untuk kasum higau itu perlu dicari juga data algoritma yang dia gunakan tentu algoritma yang sederhana saja supaya sama antara apa namanya comparable antara yang ada di di Matano dan juga di Pulau Potera jadi setelah kita dapat itu baru kita bandingkan cuman yang paling inti disini itu adalah kita membandingkan remote sensing reflektanya dulu jadi kalau remote sensing reflektanya itu sudah jauh itu sebenarnya sudah bisa dipakai kesimpulan tetapi kita punya data tambahan analisis jika misalkan remote sensing reflektanya itu jauh apakah dia akan berpengaruh terhadap estimasi parameter lainnya misalkan di dalam hal ini chlorophyll A kita bisa buktikan nanti penjelaran errornya itu itu tergantung dari algoritma modelnya bagaimana algoritma model itu dibentuk apakah dia menggunakan spektral absolut misalkan atau rasio jadi kalau misalkan dia menggunakan rasio itu dia kesalahan pada remote sensing reflektan bisa jadi tidak berpengaruh karena dia rasio tapi kalau dia menggunakan absolut dia akan sangat berpengaruh sangat sensitif misalkan remote sensing reflektannya di panjang lombang para 40 itu satunya itu 0,1 satunya 0,5 itu sudah pasti akan menghasilkan chlorophyll A yang sangat jauh tapi kalau kita misalkan menggunakan rasio misalkan remote sensing reflektan 2 dibagi remote sensing reflektan 1 yang satunya itu 0,1 dan 0,2 misalkan satunya itu adalah 0,2 dan 0,4 misalkan itu rasionya sama jadi walaupun nilai absolutnya jauh tetapi karena rasionya sama itu hasilnya akan tak kurang seperti itu oke baik kalau tidak ada yang ingin ditanyakan saya kira cukup saja nanti beberapa masukan yang tadi yang saya berikan itu diterapkan tidak hanya di slide-nya tapi juga di bukunya di buku tugas akhirnya kemudian juga di artikelnya di artikelnya yang kemarin artikelnya itu beberapa apa namanya visualisasi dari hasil itu perlu diperbaiki supaya lebih umum jadi kayak misalkan warna dan sebagainya karena kita memanfaatkan peta itu sebagai alat komunikasi dengan orang maka bahasa kita itu harus sama jadi kalau misalkan dia biru itu kita langsung asosiasinya ke keperairan dan sebagainya jadi jangan sampai terbalik-terbalik kewarnaannya baik saya kira itu saja terima kasih selamat sudah selesai seminar jadi nanti kita tinggal ujian saja dan yang lain juga seperti itu saya ucapkan tetap berjuang yang lain untuk menyelesaikan tugas akhirnya supaya nanti bisa sama-sama untuk wisuda ITS 123 wisuda 123 di bulan kayaknya bulan April saya kira seperti itu saja silakan saya kembalikan ke Gilang untuk menutup dan mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah meluangkan waktu untuk mengadiri seminar kita kali ini baik mungkin untuk penutup nanti silakan di link absen di chat di intipin absen seminar 08 02 2021 kemudian minta bantuannya untuk menyalakan facecam sebagai bukti telah melakukan seminar oke bisa dinyalakan ya ini semuanya bisa dinyalakan nah akan ketemu ini manusia ya tadi itu ini apa ini batu akunnya cuman di ikutan yang ikutan seminar itu cuman akunnya saja ya sekarang bisa muncul dan Alfian halo Alfian oke ya lak saya lak muncul kan Alfian Alfian kemudian Benedik Saza Gipari tes kamera Benedik Gipari sama Alfian gak apa-apa Benedik gak apa-apa oke eh Alfian mana kamu Alfian sudah tanya lah pak kameranya maaf pak kamera saya gak bisa connect iya ini Alfian ini gak nyala ini kameranya oke saya apa namanya saya ambil ya oke sudah ya